Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channelnya Pozan Project Creative disini saya kedatangan produk dari Aesan yaitu sebuah LED Flexible Matrix dengan mode RGB ini adalah LED Alice Flexible ya yang modelnya RGB ini bisa kita ganti warnanya dengan menggunakan smartphone jadi yang sudah RGB panjangnya 60 cm ada juga yang varian 30 cm ya harganya turut golong cukup murah ya untuk sebuah LED Alice Flexible Matrix mode RGB yaitu di 260.000 untuk yang panjang 60 cm kemudian yang 30 cm itu di 230.000 link lainnya bisa kelancek di deskripsi video saya sudah sertakan untuk lebih belanya tapi saya bukan penjualnya untuk spesifikasinya dia volt hasilnya bisa DC 9-16 volt ya berarti di mobil atau di motor yang menggunakan baterai 12 volt DC powernya di 8 Watt ya rata-rata LED Alice Flexible yang RGB ya segini ya di PDRL Flexible Softlight kemudian untuk instalasinya dia inside headlamp atau di dalam headlamp ya lampu utama waterproof IP67 disini ada IP ratenya yang yang IP67 seharusnya kalau misalnya ada rating seperti ini berarti bisa dipasang di luar headlamp ya karena anti-air IP67 lagi nah sekarang kita coba lihat untuk LED Alice Flexible RGB metrik dari ISUN ini yang harganya itu di 260.000 untuk yang panjang 60 cm kemudian 230.000 yang panjang 30 cm kalau varian cuma dua itu untuk warnanya tentu kita bisa ganti dengan smartphone jadi varian yang yang penting itu di padan ukurannya saja ya kita coba lihat isi di dalamnya lengkapannya seperti ini kalau sistem perkabelannya yang saya lihat di sini ini mirip sama yang Fenix ya dan alis Fenix RGB yang pernah saya review pada video sebelumnya dari tipe soketnya seperti ini kalau yang seperti ini sudah waterproof ya atau ini sudah tahan air karena untuk soket seperti ini ini bagus nggak mudah kemasukan air untuk modulnya seperti ini ya dan untuk aplikasi yang digunakan dia pakai LED DMX nah kalau LED DMX ini saya sih yakin ya karena kebanyakan LED Alice RGB ya yang saya coba itu banyak juga yang pakai aplikasi selain LED DMX menurut saya aplikasi LED RGB ya LED DMX ini yang bagus ya menurut saya untuk input kabelnya disini ada empat seperti biasa merah hitam dan dua kuning berarti dia pakai send running juga kabel merah untuk positifnya ya bisa kita sambung ke kabel lampu senja yang positifnya kemudian kabel hitam untuk negatif yang bisa kita sambung ke kabel negatif lampu senja kemudian kabel kuning ini untuk positif sendnya kita sesuaikan saja yang mana kiri kanannya ya untuk input kabelnya seperti ini kalau panjang kabelnya ini ada tiga kabel termasuk kuning yang panjang itu tergolong sama ini kira-kira lebih dari 50 cm kalau yang satu lagi ini agak beda dan lebih panjang lagi jadi untuk sistem perkabelannya ini bisa di aplikasikan tanpa harus penambahan kabel lagi jadinya ini panjang lebih dari satu meter ya ya panjangnya kemudian kalau dari outputnya kita coba lihat dulu di modulnya ya untuk output kabelnya kiri-kanan ini sama ya panjangnya kayaknya Nah kalau untuk outputnya disini ada dua output yang panjang kabelnya itu sama dan untuk panjangnya ini lebih dari satu setengah meter jadi sudah mumpuni untuk perkabelannya kita coba singkirkan dulu kelengkapannya dia juga ada untuk bracketnya bracket untuk alisnya ya ada sepasang untuk satu set ya kemudian ada buku instruksi manual atau buku petunjuknya dia pakai Bluetooth ya versi 4 kemudian volt AC DC 5 12 dan 24 ini ada salah satunya ya tapi bukan sampai 24 volt ya oke aplikasinya pakai LED DMX yang ini user interface nya yang saya suka dari LED DMX nya ya kalau untuk aplikasi LED RGB kita coba lihat di LED alisnya ini yang panjang 60 cm ya panjangnya kemudian kalau dari LED alisnya ini terlihat sangat bagus untuk materialnya material silikonnya ya penutupnya dia pakai silikon juga nggak pakai yang akrilik punya saya coba intip ya dia pakai emitter yang dimana nih chip emitternya coba lepas kalau seperti ini sih bisa dipotong ya ini bisa ditariknya dia pakai yang tipis seperti ini untuk LED alis seperti ini kita bisa potong ya satu-satu ini ada potongannya di bagian ini di tengah-tengah jadi kita bisa sesuaikan walaupun panjangnya 60 cm tapi kita butuhnya 40 cm ya jadi kita bisa potong ini satu-satu ya satu-satu LED yang bisa kita potong nanti kalau misalnya kelebihan kita bisa atur di aplikasinya langsung Oke next kalau dari silikonnya dilihat sini bagus ya harga Rp260.000 ini terlihat bagus sih untuk bahan silikonnya di sini kita akan coba nyalakan untuk LED alis fleksibel RGB dari Aisun ini saya gunakan Porsche P12 Pol DC untuk kabelnya itu dia seperti LED alis RGB lainnya atau LED alis yang satu mode juga sama merah positif bisa sambung ke lampu senja positif hitam negatif bisa disambung ke negatif lampu senja ya dan dua kabel lagi kuning ini untuk positif sennya bisa disesuaikan posisi kiri kanannya kita coba lihat untuk fitur welcome lightnya karena di LED alis RGB ini ada fitur welcome lightnya ya nyalanya soft ya dan trangnya juga lumayan bagus untuk mode defaultnya dia yang mode rainbow seperti ini ya pelangi saya coba lihat di sini masih ada sih kelihatan sedikit bintiknya tapi nggak terlalu parah ya kalau di perhatikan betul baru kelihatan bintik di bagian atas bagian atas ini ini nggak kelihatan bintik soft ya bagian samping sini juga soft tapi kalau di perhatikan betul baru kelihatan agak bintiknya kalau di bagian sini masih kelihatan lumayan kalau di atas ini nggak kelihatan untuk bintiknya nggak terlalu kelihatan ya dan untuk send runningnya karena dia ada fitur send runningnya juga di kabel kuningnya kita kasih positif atau sambung ke kabel positif sendnya ya nah kiri kanan dia sinkron ya saya coba nyalain satu terangnya juga bagus ya dan bintiknya juga nggak terlalu kelihatan saya coba nyalain dua-duanya langsung oke sinkron ya kiri kanan juga sinkron untuk nyala atau runningnya untuk runningnya dua fit seperti ini di 2, sekian watt 2 watt ya jadinya kalau misalnya posisi mode rainbow seperti ini ini di 3 watt nah sekarang kita coba ubah modenya pada LED alis RGB iSun ini tentu saja kita bisa ubah modenya menggunakan smartphone di sini saya pakai smartphone Android ya untuk aplikasinya kita bisa download di Playstore ya untuk di Android atau kita scan barcode di gambar modulnya ini dia pakai aplikasi LED DMX ya ini sudah saya download dan jangan lupa juga untuk bluetoothnya diaktifin bluetooth sudah aktif kalau sudah connect dia di sini ada infonya ada satu device yang connect ya jadi dia sudah connect sekarang kita coba lihat di sini kita coba ganti ke warna merah oke langsung ganti dan untuk warna merahnya bagus kelihatan bintik tapi ya di di sini masih kelihatan tapi bagian atas enggak oke sih warna hijau juga bagus ini di kamera agak lainnya untuk warna di kamera enggak terlalu hijau ya tapi di sini hijau ya secara langsung sih saya lihat ini hijau warna biru juga bagus biasanya kalau untuk warna biru nih pada LED alis ini yang kelihatan sekali sih jadi untuk warna bintiknya atau untuk bintik-bintiknya di sini kelihatan di samping sini kelihatan bintik di bagian atas bagus warna putih kuning-kuning bagus ya kuning jasok sekali kita coba untuk maksimalnya biasa kalau untuk maksimalku di warna putih ya maksimal powernya maksimal power di sini 9 Watt ya oke maksimal di 9 Watt untuk LED alis ini jadi 2 pitch untuk panjang 60 cm di 9 Watt kalau yang 30 cm ya mungkin di 5 Watt ya jadi enggak matang konsumsi daya yang banyak sekarang di sini kan kita bisa ganti warnanya juga brightnessnya bisa kita atur ini warna ungu ya brightnessnya kita bisa tinggikan ini paling tinggi saya naikin kalau saya buat lebih rendah ini paling rendah dan langsung mati paling rendahnya mati ya oke seperti ini kemudian kita naikkan sampai full ini fullnya juga mode nya kita bisa ganti juga ya ada 200 lebih ya untuk mode nya pertama mode seperti ini mode forward kemudian ada beberapa mode lainnya ada banyak ya sampai 210 mode kemudian untuk speed nya juga kita bisa atur ya speed nya ini speed yang lambat kemudian pengurusan speed di bagian tengah seperti ini speed fullnya seperti ini oke bisa kalian perhatikan nyalanya ini kelihatan kan agak cepat ya coba tambahin sedikit nah kelihatannya dan nyalanya tuh lumayan soft ya memang nggak terlalu soft sekali ada di bagian sisi yang kelihatan bintik tapi bagian atas nih bagus bintiknya kalian bisa perhatikan di sini saya perhatikan bagian atas enggak kelihatan bintik kalau di dekatkan betul pun dia enggak banyak ya bintiknya tapi kalau di bagian samping sini dia kelihatan bintik mungkin ini bisa dijadikan tumpuan biar nanti tampilannya dia enggak kelihatan bintiknya bagian sini dia kelihatan tapi enggak terlalu parah seperti yang di sini ya Nah kita bisa atur untuk nyalanya tuh bisa setengah kadang disini banyak komentar di YouTube kalau misalnya kita penggunaan light RGB tuh kok nyalanya setengah-setengah lagi mati itu bisa kita atur di bagian ininya ya Nah di sini ada fitur ininya juga ya untuk welcome light-nya di bagian ini ada logo gear seperti ini K1 saya coba tekan Nah kita bisa pilih untuk fitur welcome light-nya sama seperti ini kita coba matikan dulu yang saya nyalakan ini kan tadi pilihan saya tadi ya saya setting seperti ini tadi kan yang awalnya enggak gitu ya nyala welcome light-nya saya coba ganti lagi nah saya buat untuk nyala welcome-nya seperti ini welcome light-nya oke coba kita matikan dan kita nyalakan Nah jadi untuk nyala welcome light-nya bisa kita atur di aplikasinya dengan menekan tombol K1 ini kalau untuk K2 itu mode send-nya nah disini send-nya seperti ini ada berapa pilihan kita tinggal klik di K2 nah bisa seperti ini atau bisa mode seperti ini Nah saya coba pilih mode seperti itu tadi ya ini saya coba dan coba nyalakan mode send-nya satunya nah dia jadi seperti ini mode send-nya kalau misalnya kita ganti mode send-nya yang seperti ini diam saja coba nah dia diam saja ya modenya nggak running coba ganti lagi modenya seperti ini running nah jadi dia running ya jadi untuk mode welcome light mode send-nya juga kita bisa atur disini nah untuk atur misalnya ngapa bisa nyala setengah biasanya kan kalau kita nambahin chips lat-nya dari misalnya 100 chips nambahin lagi biar panjang itu kan enggak ke detek ya tipsnya bisa kita atur di bagian ininya ya saya coba untuk ubah chip settingnya dari sini saya buat 100 tadi kemudian saya coba ubah ke 20 ya 20 saya confirm oke nah disini kalau misalnya kelihatan ada yang tinggal kita coba lepas dulu ya saya coba lepas kemudian saya pasang lagi baru dia ini ya dia cuma setengah saja nggak sampai setengah sih kalau 20 chipsnya seperti ini ini kan kalau saya buat 20 chips ya tadi ya kendala seperti ini masalah seperti ini biasa banyak yang komentar ya kenapa hanya setengah saja yang nyala kita bisa atur disini tadi kan 20 saya buat kalau misalnya kita buat misalnya di 30 ini panjang segini ya sampai di sini kita buat 30 tambahin lagi oke kan nah sampai di sini kemudian kalau saya buat di 50 misalnya saya set oke kan nah sampai di sini jadi itu cara untuk mengatasi hal LED alis yang cuma setengah ya untuk LED alis RGB ya kalau saya buat 100 terus saya confirm kemudian oke baru dia bisa full dari ujung ke ujung seperti ini jadi itu permasalahan yang banyak saya jumpai untuk teman-teman yang komentar di YouTube ya di sini kita bisa custom juga ini ada bisa custom misalnya disini saya coba buat ya untuk warna yang nyala saja misalnya saya buat di warna merah juga kemudian 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 di sini varna merah lagi di sini warna putih di sini merah lagi oke jadi merah putih merah putih kemudian saya coba buatkan nyalanya nah seperti ini dia jadi merah putih dengan mode seperti ini jadi bisa custom juga Bisa seperti ini juga Dan bisa saya buat seperti ini Nah jadi kita bisa custom juga ya Untuk LED alis RGB ini Kalau nyalanya bisa kalian perhatikan Kalau di 260 ribu panjang 60 cm Ini tergolong masih worth it ya Harganya gak terlalu mahal dari LED alis RGB lainnya Untuk hasil cahayanya juga terlihat terang Brightness itu juga bisa kita atur disini Brightness bisa dia redup atau bisa terang Redup terang Kecepatan mode-nya juga bisa kita atur Ini mode-nya seperti ini Cepat Mode-nya agak lambat Oke seperti itu Mode-nya ada 200 lebih Kemudian bisa kita ganti juga untuk Warnanya saja seperti ini Satu mode Lalu kita bisa atur Untuk mode Welcome light-nya Kemudian atur mode untuk Sand running-nya juga bisa kita atur Seperti ini Nah jadi untuk hasil dari LED RGB fleksibel Dari iSunnya seperti ini Dan harganya di 260 ribu Sepasang dengan panjang 60 cm 60 cm dan 30 cm Yang harganya di 230 ribu Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya Tapi saya bukan penjualnya Nah mungkin begitu saja video saya kali ini Tentang review dan cobain LED alis RGB dari iSun ini Yang harga 260 ribu panjang 60 cm Dan 230 ribu panjang 30 cm Ada mode sand running-nya Mode welcome light-nya bisa kita atur-atur Kemudian kita bisa custom juga untuk mode-nya Buat kalian yang belum subscribe channelnya Pozan Project Creative Saya mau nonton subscribe channel ini Agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini Komentar di bawah apabila ada pertanian Sampai jumpa di video berikutnya See you next time Sub indo by broth3rmax